Oke semuanya, kembali lagi sama Mom2 disini Pada video kali ini kita akan melanjutkan Alur ceritanya bocol ubanan Yang selalu kalian nantikan Yang mana pada episode kali ini Kain akhirnya bertemu lagi Dengan kedua senseinya semasa kecil Yang kayaknya sih ya Mereka nunggun di bocol ubanan Buat cepat tumbuh dewasa Kita juga bakal ngeliat hasil pelatihan Kain Solo vs Squad ngelawan sekelompok bandit Demi bisa naik jadi petualang reng A Tapi sebelum kita mulai Post dulu like dan subrek di bawah Sekalian juga share sebanyak mungkin Agar semua anime yang kalian sukai bisa gue lanjutin Di tiap minggunya Dan buat yang nunggu isekai decit Jangan lupa anime isekai decit nanti bakal gue upload Tiap selasa di channel WOM isekai So langsung saja Enjoykan posisi reban kalian Comot anak tetangga buat nobar sama kalian Dan inilah dia, bocol ubanan Episode ke 10 Scene awal dibuka Dengan memperlihatkan sang raja yang terkejut Karena Kain yang telah bertemu dengan sang raja pertama Kain juga memberitahukan Yuya yang telah menjadi dewa pencipta Di dunia yang telah ia ciptakan sendiri Sebagai tambahan Kain juga nampak memularkan pedang Yang dititipkan padanya sebelumnya Mulia tersontak buat mereka bertiga langsung terkejut Karena pedang itu Adalah pedang yang dulu digunakan oleh sang raja pertama Setelah mengutukkan yang telah berlatih selama 5 tahun Di dunianya Yuya Hal itu jelas saja Buat sang raja terkejut Dan langsung mengumelinya Berbeda dengan sang raja Pak Eric mal tertawa Karena meski telah lewat 5 tahun bagi Kain Tapi Kain tetap berkain Tidak cuma itu Pak Eric juga memberitahukan soal kartu anggota Kain Yang akan segera dihapuskan Karena dirinya Yang belum melaksanakan misi naik ke rang A Sin berpindah memperlihatkan Kain Yang sedang merengek usai mendengar kartu anggotanya Yang akan segera dihapuskan Edin yang telah mendengar kain yang menginap di luar rumah Dirinya pun memberitahukan soal Tifana Yang sangat kesepian Karena tak bisa bertemu dengannya Singkat waktu Agar kartu anggotanya tak dihapuskan Kain memutuskan buat menyelesaikan misi pembahasmen bandit Di wilayah Gracia di hari itu juga Setelah berteleportasi di sekitaran Gracia Kain nampak terbang Dan mendapati kereta kuda Yang sedang diberhentikan Sama beberapa bandit disana Melihat yang membuat Kain langsung tahu Mereka semua adalah targetnya Dan ternyata Orang yang hendak ia bantu Adalah Nina Bapaknya Palma Dan juga Millie Melihat lengan Millie yang terluka Kain pun langsung bergegas membantunya Di saat para bandit yang meremehkan Kemunculan bocil hubanan ini Kain pun langsung masuk ke mode seriusnya Dan dirinya Tak akan memaafkan mereka semua Yang telah melukai Millie Kedua sensei pun terkejut Karena Kain yang mengakuk kesulitan Karena harus menahan diri Setelah Sabinus berterima kasih pada Kain Millie kemudian menanyakan alasan Kain Yang bisa ada disana juga Kain yang memberituhkan dirinya Yang mendapatkan misi pembahasmen para bandit Hal itu jelasan jemput Millie dan Nina terkejut Karena misi itu Seharusnya diberikan khusus peringkat C ke atas Dengan sangat senangnya Kain memberituhkan dirinya Yang dipasang naik ke Reng A dalam sehari Sabinus kemudian Bertanya mau diapakan para bandit itu Kain pun menenangkannya Dan seolah memiliki ide yang sangat cemerlang Usai nganterin Sabinus pulang ke rumah Terlihatlah Palma yang muncul Dan nampak sangat bahagia melihat sang ayah Dan juga Kain yang ada disana Setelah cukup banyak perbincangan Palma pun kagum Karena Kainnya pasti sangat sibuk Karena tidak hanya harus menuntaskan kerjaan petualangnya Tapi juga kerjaannya sebagai seorang baron Kain kemudian sangat menentang ketika Millie Yang merasa harus mulai memanggilnya Dengan sebutan baron Kain Dirinya meminta mereka berdua Buat tetap memanggilnya seperti biasanya Millie kemudian Memuji Kain yang telah tumbuh besar Hanya dalam beberapa tahun saja Setelah menolak pelukan empuk mantap dari Millie Kain nampak bergegas kembali ke guild Buat melaporkan hasil misinya Sesampai mereka di guild Kain yang tengah melaporkan hasil misinya Mendapati Millie dan Nina Yang lagi-lagi digoda sama tiga NPC sebelumnya Millie dan Nina yang terus menolak mereka Nampak hendak dipaksa seperti sebelumnya Namun sesaat kemudian Trauma masa lalu yang muncul Membuat mereka bertiga ketakutan Melihat sosok Kain di depan mereka itu Aura membunuhnya saat kuat Membuat ketiganya ketakutan bukan main Tak lama kemudian Cloud datang Dan memecah ketegangan Kain dalam seketika Kain yang berlari mendekati Cloud Cloud sontak saja membuat ketiga NPC itu ngacir Saking ketakutannya Setelah mengotok Kain yang emosi Karena ketiga NPC tadi yang telah menggaguh kenalannya Cloud pun terkejut Karena kenalan yang dimaksud adalah Millie dan juga Nina Yang mana ternyata Millie adalah adik dari Cloud Mendengar sontak saja membuat Kain terkejut dalam seketika Lina kemudian Bertanya tentang Kain yang mengenali Millie dan juga Nina Millie pun memberitahukan itu karena mereka berdua Yang pernah menjadi grup privat Kain saat masih berumur 5 tahun Jawaban itu juga memperjelas mengapa Kain Memanggil mereka berdua dengan sebutan Sensei Setelahnya mereka berlima nampak bersulang Buat kebetulan yang saat luar biasa itu Cloud kemudian bertanya Alasan mereka bertiga Yang bisa kembali bersama-sama Millie pun memberitahukan Kain yang menolong mereka berdua Dari sekawanan bandit di hutan Ditambah Karena ucapan Nina Yang mengatakan Kain yang telah menjadi petulang rank A Hal itu jelas saja membuat Cloud terkejut Karena padahal Kain baru saja mendaftar beberapa hari yang lalu Tapi Cloud mewajarkannya Dilihat dari kemampuan overpower Kain Ditambah Kain adalah satu-satunya murid Yang bisa mengikuti ritme gerakannya Meski telah memasuki mode seriusnya Mendengar yang membuat Millie terkejut Karena Kain yang bisa mengimbangi sang kakak Tidak cuma itu Cloud dan Nina pun terkejut Di saat Nina yang memberitahukan Kain yang juga telah menjadi baron Yang memimpin keluar kebangsawannya sendiri Singkat waktu Millie dan Nina juga pamer Dengan menunjukkan tak sihir yang dulu pernah diberikan oleh Kain pada mereka Nina pun terkejut Dan mempertanyakan kapasitasnya Millie yang tidak tahu pastinya Karena tas itu belum pernah penuh Meskipun ayah gunakan bertahun-tahun lamanya Mendengar yang membuat Nina masuk ke model manjanya Buat merayu Kain Untuk memberitahukan semua hal tentang tas sihir buatannya itu Nina pun ember Dengan memberitahukan tas sihir itu Yang memiliki kapasitas setara dengan rumah Kain Di tengah Nina yang pingsan Cloud memberitahukan Nina yang tak akan ingat apapun Setelah terbangun di esok hari Mendengar kata esok hari Sontak saja membuat Kain baru teringat Bahwa besok dirinya Masih harus sekolah Cloud yang keheranan karena baginya Kain tak perlu sekolah Karena telah menjadi petulang reng A Sekaligus orang baron Melihat Kain yang sangat rajin Nina pun menawarkan satu tawaran Yang gak bakalan gue tolak kalau jadi Kain Sekepergin Kain Cloud yang ingin membantu Kain yang nampak sangat kerepotan Secara kebetulannya Letia memberitahukan petualang yang diundang ke akademi buat ngajar Mengalami cedera sehingga mereka harus mencari penggantinya Mendengar yang buat Cloud seolah memiliki satu ide Sin berpindah di akademi Di tengah pelatihan menebak sihir Ke target sasaran Kain yang udah bersemangat buat ngeluarin seluruh hasil latihannya Namun sensinya itu malah melarang Kain Buat melancarkan sihir penyerangan Dan memintanya Untuk melihat-lihat saja Parahnya lagi Semua guru juga telah mengetahui Betapa overpowernya sihir ofensif yang dimiliki oleh Kain Yang bahkan melindung sihir akademis saja Tak akan cukup kuat untuk menahannya Tak jauh dari sana terlihat dari Cloud Nina, Lina, dan juga Millie Yang sedang memperhatikan junior mereka Mereka nampak kasihan pada Kain Yang seolah terkena diskriminasi Karena terlalu OP Hal ditumput mereka berempat Memutuskan buat membantunya Singkat cerita Seperti yang telah kita duga Cloud dan yang lainnya nampak menggantikan petualang Yang dimaksudkan letihnya sebelumnya Namun semua tindakan yang dilakukan ke Cloud Bukan yang mempermudah Kain Tapi malah mempersulit keadaan Dimana Cloud meminta mereka semua Buat mengeluarkan kartu anggota gold yang mereka miliki Melihat semua teman-temannya Yang hanya memiliki kartu coklat Sontak saja membuat hati Kain terbebani Karena jika dirinya menunjukkan kartu emasnya Maka semua teman kelasnya pasti akan terkejut Dan berkerjauhi oleh mereka semua Demi menjaga semua itu terjadi Kain pun beralasan dirinya Yang lupa membawanya Tidak cuma Cloud yang tidak peka Tapi Millie dan yang lainnya juga sama-sama tidak peka Mereka mengira Kain telah terisolasi dari teman-temannya Cloud pun berdiri menggunakan langkah selanjutnya Setelah itu Terlihat ada para murid Yang akan latih tanding Dengan Cloud dan yang lainnya Namun lagi-lagi Kain mendapatkan perlakuan Yang seolah mendiskriminasi dirinya Dimana ketika Kain yang mendapati Cloud Yang seolah cuek Dan sibuk meladiri para bocil Hal itu membuatnya berniat melipir Buat berlatih dengan Nina Namun Nina hanya melihatnya dengan tetapan yang sangat dingin Dan melarangnya Buat menggunakan sihir ofensif Dan semua itu Membuat Kain benar-benar terasa seperti diasingkan Meski mereka memiliki niat baik Namun sayangnya Mereka tidak peka dengan perasaan Kain sama sekali Singkat waktu Setelah menunggu antren yang cukup panjang Pada akhirnya giliran Kain pun tiba Namun sayangnya Semua hal itu Jelas saja membuat Kain sangat bersedih Sekaligus sangat kecewa dibuatnya Karena perlakuan Cloud Dan yang lainnya Yang selalu mengasingkan dirinya Kain pun melampiaskan semua emosinya itu Ke para monster Yang ada di dalam hutan Tanpa Kain sadari Pelampiasan emosinya itu Membuat kepanikan di dalam kota Dan kali ini Penjaga di tembok perbatasan Meneriaknya adanya kepunculan reja iblis di dalam hutan Setiapnya pagam di lokasi kejadian Dirinya Dan juga pasukannya Tidak mendapati apapun disana Pagam pun terkejut Karena lagi-lagi Dirinya hanya mendapatkan seleh saput tangan Yang digunakan oleh Kain Buat mengelap keringatnya tadi Sin berpindah memperlihatkan Kain Yang sedang ditanyai sama sang raja Dimana menurut laporan pagam Ada pertanda Dari kemunculan reja iblis di dalam hutan Tidak cuma menghancurkan hutan Tapi juga dikatakan terdapat kemunculan batu Yang diselimuti api yang jatuh dari langit Sang raja pemberitanya soal Kain Yang tidak mendapatkan kabar apapun Dari para dewa tentang hal tersebut Kain yang tahu itu adalah perbuatannya Dirinya mengaku Tidak mendapatkan informasi sama sekali Dari para dewa Tama Kain menyarankan supaya mereka Mulai mengajak negara tetangga Buat bekerjasama Namun karena Kain yang kepanikan sendiri Hal itu sontak membuat sang raja curiga Kain yang telah menutupi sesuatu dari mereka Scene berpindah di dalam satu goa Yang mana terlihatlah kepikan kristal ungu Yang terjatuh Dan nabak dipungut oleh sekor goblin Namun secara tiba-tiba Entah apa yang terjadi sebenarnya Namun setelah naga itu memakan goblin Beserta dengan kristal ungu tadi Naga itu salah berubah menjadi entitas yang lainnya Dimana bersama dengan itu Terdengarlah seseorang Yang berbicara soal segel yang telah melemah Dan kekuatan Yang telah bangkit Meski baru secuil dari kekuatan aslinya Dan berakhirlah Alur cerita anime Bocel Albino Episode ke-10 Jujur Gue bilang ini episode jauh lebih garing Daripada 9 episode sebelumnya Entah cuma gue Atau kalian juga ngerasa hal yang sama Tapi yang jelas Momen paling menyebalkan menurut gue Ada pada Claude Rina Nina Dan juga Millie Yang gak peka sama sekali sama persan kain Yang mana dalam sudut pandang gue Kelakuan mereka berempat Malah cenderung kayak nyudutin kain Meski maksud mereka baik Tapi yang jelas hal itu wajar aja Bikin kain emosi Dan ngelampiasin semua marahnya itu Kedalam hutan So Mau gak mau gue harus ngasih rating 9,2 per 10 Buat episode yang agak menyebalkan ini Dan kayaknya sih ya Episode berikutnya bakal jauh lebih seru Daripada episode kali ini Karena kepingan segel Aaron Nampak mulai rusak Dan sebagian kecil kekuatannya itu Ngerasukin seekor naga Yah Semoga aja nih ya Gak ngecewain kayak episode ke 10 ini Makasih buat yang udah nonton Gakar video Dan sampai jumpa di episode ke 11 Minggu depan Bye-bye Gigi 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 Gigi